Hai Nettie, kumaha damang, saya daya nabi, ya kabar, ya gimana kabarnya? Semoga selalu Oke Nettie, senyum, 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 bura Senyum terus dong Baiklah, teruntuk perajatan silahkan merapat meripit di mari Ya karena ini penting sekali, pokoknya gak bisa diganggu-gugat deh Kalian harus tau nih Apalagi-apalagi kalian-kalian yang hobi nyoli Atau senang lima jari Baiklah, jadi sekarang aku mau bahas seputar cara nyoli yang benar dan juga aman Nah gimana tuh caranya? Yuk dibahas Oke, jadi cara ini memang sering digunakan ya Untuk menyenangkan diri sendiri, betul gak sih? Apalagi ketika sedang jauh dari pasangan Jadi kalau lagi mau ya Cara alternatifnya ya kayak gitu ya gak sih? Mau gak mau gitu loh Tapi ya gak apa-apa juga sih ya kan? Daripada jajan, ayo jajan serapi atau jajan apem gitu ya kan Nah meskipun banyak yang suka melakukan aktivitas ini Tapi masih banyak juga nih yang bertanya-tanya Gimana sih sebenarnya cara yang benar dan aman ketika olahraga lima jari ini? Yang pertama, pentingnya menjaga kebersihan singkong Nah jadi kebersihan singkong sendiri ya setelah atau sebelum senang lima jari itu penting untuk dijaga Jadi singkong yang kotor itu bisa menimbulkan aroma-aroma yang kurang sedap ya Dan ini juga bisa membuat iritasi Jadi pastikan kamu telah membersihkan singkongmu dan juga cuci tangan ya Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ini Sebisa mungkin gunakan sabun yang berbahan lembut ya Dan tidak mengandung wangi-wangian Karena itu bisa menyebabkan iritasi Cara yang kedua Yaitu stimulasi singkong dengan lembut Jadi kapan stimulasi singkong ini ya Tidak boleh dengan cara yang brutal ya Atau barbar Jadi emang harus lembut gitu loh Dan hindari dengan cara menggenggam yang terlalu keras Atau juga memasukkan benda-benda apapun itu ya Ke singkong kalian Karena hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan cedera Lalu selanjutnya disarankan untuk menggunakan bantuan melumas Untuk lebih bagusnya Pilih yang berbahan dasar air ya guys Menggunakan bantuan ini tujuannya untuk apa? Pasti kalian juga tau dong ya Ya tujuannya untuk mempermudah gerak Dan juga mengurangi yang namanya nyeri Atau yang menimbulkan lecet Oke baiklah guys Cukup sekian ya weh jangan dari saya Jadi emang harus hati-hati ya Jangan asal-asalan Jadi dipentingin juga nih Kenyamanan dan juga keamanannya